Halo kencang muda, balik lagi dengan aku, Patreon dari EBS 105.9 FM dan kali ini kita akan ngebahas makanan-makanan yang pernah viral di Indonesia. Tapi lebih dari itu, kita akan ngebahas kenapa makanan itu tadi bisa viral dan kenapa ada beberapa makanan yang sempat viral bisa tahan sampai sekarang ada beberapa makanan yang cuma umurnya 1-2 bulan kemudian hilang. Kenapa? Ayo kita bahas bareng-bareng yuk. Oke, ngomong-ngomong makanan yang sempat viral, mungkin kalian akan ingat nama-nama seperti es kepal milo atau mungkin ayam geprek. Nah, es kepal milo dulu sempat viral banget ya, ada di mana-mana kemudian dalam hitungan bulan hilang. Kalau ayam geprek sekarang masih ada. Hampir semua gerai yang aslinya bukan ayam geprek pun juga eko jualan ayam geprek. Tapi kita nggak akan ngebahas dua menu ini karena ini udah terlalu lama, udah beberapa tahun yang lalu jadi kita akan ngebahas beberapa kasus makanan viral yang lebih deket. yang nggak jauh ke belakang umurnya, kita akan bedah satu-satu kenapa dia bisa viral. Dan salah satunya adalah kasusnya adalah seperti ini. Menu makanan viral yang pertama akan kita bahas adalah Korean Garlic Bread dan Dalgona. Kenapa kok dua menu ini kita jadikan satu pembahasannya? Karena kedua menu ini viralnya mengikuti satu pola yang sama, yaitu lewat budaya Korea yang merambah ke Indonesia. Jadi ceritanya dua menu ini terfitur di sebuah adegan K-Drama yang kemudian karena bahan-bahannya simpel, kemudian juga cara pembuatannya sedikitnya terekam di sana, itu membuat fans K-Drama ini kepo. Oh, enak nggak sih? Kok kira-kira gampang ya? Coba bikin ah. Berawal dari kekepoan itulah, mereka kemudian nyoba bikin, kemudian sharing ke sosmed dan namanya juga K-Drama Lovers ya. Ketika mereka fans banget, mereka akan mengkonsumsi berita-berita dan konten apapun yang related dengan K-Drama. Termasuk salah satunya tentang makanan-makanan yang ada di dalamnya. Mereka actively seeking mencari informasi soal itu. Kemudian ketika mereka melihat, oh ternyata ada yang bikin toh, oh kok gampang ya? Dan dengan kegabutan mereka waktu lagi BPKM ini di rumah bingung ngapain, mereka bikin lah itu. Dan ternyata viral. Jadi kalau Dalgona dan Korean Garlic Bread ini secara polanya itu mereka menyentuh ke satu komunitas, yaitu K-Drama Lovers. Kemudian ketika beberapa dari mereka mengupload ke sosmed, K-Drama Lovers lainnya melihatnya. Kemudian mereka kepo, mereka nyoba bikin. Dan ketika makanan tadi cukup interesting, mereka semakin memamerkan itu untuk menunjukkan asistensinya mereka sebagai K-Drama Lovers. Nah, ketika ini terjadi cukup sering, beberapa orang yang di luar K-Drama Lovers ini akhirnya juga kepo. Emang apa sih Dalgona ini? Emang apa sih Korean Garlic Bread ini? Termasuk aku yang nggak pernah nonton. Itu pun karena teman-teman saking seringnya order waktu itu, aku jadi penasaran juga pengen order juga. Oke, menu kedua dari makanan viral di Indonesia kali ini adalah T-Sert Box. Jadi kalau kalian pernah lihat sebuah kotak cantik yang isinya ada layer-layernya, ada roti, ada tarp, ada krim, aiskrim, susu, vla, dan lain-lain, itu yang biasanya kita sebut dengan D-Sert Box. D-Sert Box ini kok bisa viral? Simpelnya ini the power of food blogger sih. Sekarang isinya mungkin udah bukan food blogger lagi karena udah lewat Instagram juga. Mungkin kita nyebutnya foodie saja ya. Karena Instagram-able banget ya. Jadi dari pewarnaan yang unik, kemudian wujudnya juga cantik, terus orang juga bisa membayangin seberapa manisnya dia. Ini karena sambo karena Instagram-able banget. Yang bahkan orang-orang yang bukan fotografer makanan pun sekedar iseng foto aja udah kelihatan menarik. Ini produknya yang Instagram-able banget. Plus waktu itu lagi banyak-banyaknya selebgram makanan. Jadi itu jadi dua kombinasi yang tepat sekali untuk membawa si D-Sert Box ini viral banget. Jadi hampir setiap kali ada yang bikin D-Sert Box baru, kemudian selebgram foodie satu mereview. Ada D-Sert Box baru, foodie yang lain mereview lagi. Istilahnya karena ini gampang banget untuk dipoto, sehingga memungkinkan kita untuk sering banget melihat D-Sert Box-D-Sert Box ini. Kemudian nggak sampai di situ. Jadi D-Sert Box ini kenapa bisa viral? Karena frekuensi orang mengkonsumsi D-Sert Box itu sendiri. Jadi beda dengan menu-menu viral lain seperti es kepal milo, itu kan karena terlalu manis banget. Jadi mungkin dia mengkonsumsi es kepal milo itu nggak mungkin tiap hari. D-Sert Box meskipun nggak dikonsumsi setiap hari, tapi karena bentuknya unik, ini somehow jadi kayak budaya tersendiri di mana orang membeli D-Sert Box untuk gift ke orang lain. Jadi itu tadi. Karena frekuensi konsumsi D-Sert Box ini lebih normal dibandingkan kita mengkonsumsi es kepal milo dan bisa diwujudkan sebagai tanda selebrasi ke orang lain. Sehingga D-Sert Box ini survive sampai sekarang. Dan itu yang dulu juga membantu mereka jadi viral. Pola lewat foodies, jadi tadi kan bisa kena membel banget, kemudian lewat foodies sehingga menjangkau lebih banyak orang, sehingga orang lebih banyak tahu di Zert Box. Pola seperti ini juga sama terjadi di makanan viral yang satu ini, yaitu mentai, saus mentai. Sebenarnya kan ini saus mentai yang ada di Jepang, yang terbuat dari telur ikan pot. Ini beda dengan yang ada di Indonesia ya. Yang Indonesia ini lebih banyak dicampur mayonnaise, sehingga lebih pantal juga. Jadi waktu itu ada usaha kuliner online, yang namanya By Anin, yang mempulerkan tentang saus mentai. Karena kalau nggak ada postingan, nggak ada menu baru itu kan mereka gatel loh. Jadi ketika ada menu baru, ini foodies otomatis berbondong-bondong, oh ada yang baru namanya mentai, ini mereka nge-review. Ketika foodies satu mereview, foodies-foodies lain FOMO. Mereka jangan sampai ketinggalan ya, aku juga review juga. Nah, akhirnya kumpulan foodies-foodies ini pun datang untuk mereview, nge-posting soal saus mentai. Jadi pelanya sama dengan dessert box, cuman bedanya adalah, kalau dessert box tadi menang lewat warna-warninya dan wujudnya yang cantik, kalau saus mentai ini layaknya keju mozzarella ya. Dia dengan warna orange, berkilau, kemudian dibongkus dengan masakan-masakan Jepang yang lain, dia sama jadi kelihatan menggoda banget. Tapi ini cukup spesifik ya. Jadi kalau dibandingkan dengan dessert box, makanan manis, sementara mentai ini masakan Jepang. Jadi tebaran orang yang tahu mentai itu jadi nggak secepat di-stock. Jadi karena di-stock manis, hampir semua orang juga open terhadap sesuatu yang manis, sehingga menjangkau lebih banyak orang. Sementara mentai, karena termasuk kategori masakan Jepang dan nggak semua orang open dengan masakan Jepang, mereka mungkin sekedar tahu, tapi mereka nggak nyoba. Kalau tadi kita udah nemu dua pattern ya, yang pertama adalah lewat film, yang banyak disukai orang, yang kemudian dari film itu tadi bikin kita kepo soal satu makanan tertentu, yang kedua adalah lewat influencer. Nah, yang ketiga ini adalah lewat murni dari packaging. Ya, yaitu makanan film lainnya adalah rice bowl. Rice bowl ini sebenarnya sama kayak nasi campur ya, sama kayak nasi bungkus, cuman dibikin versi mewah. Jadi rice bowl ini adalah nasi bungkus yang dibikin versi mewah, dan sehingga lauk-pauknya pun sebenarnya relatifly sama, tapi dipresentasikan dengan jalan yang lebih mewah juga. Jarang banget kita beli nasi bungkus, kita foto, kita taruh di sosmed. Tapi ketika isinya sama sama nasi bungkus, dipercantik dengan packaging seperti rice bowl, sekarang kita jadi pede, berani untuk ngefoto dengan sosmed. Itu hal paling sederhana yang bikin kenapa rice bowl bisa viral. Jadi dia elevate suatu keberdayaan yang sudah ada, kita makan kayak nasi campur nasi bungkus, tapi derajatnya dinaikkan. Nah, karena ketika derajatnya dinaikkan, somehow orang-orang lebih berani untuk ngeposting apa yang tentang dia makan. Kemudian karena tren ini cukup cepat, jadi ketika orang lebih berani ngeposting foto-foto rice bowl, somehow pengusaha-pengusaha kuliner itu juga, menanggapi dengan cukup bagus. Mereka kemudian bikin rice bowl versi mereka masing-masing, bahkan artis juga join, dan menunya pun derajatnya dinaikkan. Jadi yang awalnya menunya simpel, bahkan hampir sebagian besar rice bowl itu menunya juga kebrek juga. Jadi sebenarnya menunya sama-sama saja. Nah, tapi ketika rice bowl ini, template rice bowl ini sudah mulai rame, kemudian menu-menunya ini sekarang lebih bervariatif. Oke, ini adalah pertanyaan yang terpenting di episode kali ini, yaitu kenapa makanan-makanan tadi bisa viral. Kita sudah sempat ngumpulin info duluan, jadi kalau info yang ada di sini, kita rangkum dari buku-buku, dari seorang marketing guru bernama Seth Godin, yang judulnya adalah Ideovirus. Jadi makanan-makanan ini sama halnya dengan sebuah ide, dan hal-hal yang bisa viral itu karena sifatnya kayak virus. Ketika sebuah ide itu tadi menghinggapi seseorang, dan orang tadi itu ada yang berubah di dalam dirinya, karena virus tadi, karena ide tadi, maka virus ide tadi juga bisa menyebar. Nah, dari buku Ideovirus itu ada beberapa faktor yang kalau dilihat mirip dengan pattern-pattern yang tadi kita jelaskan ya. Jadi ketika kita buat sebuah makanan, kira-kira ada cukup banyak orang nggak yang akan tertarik untuk mencobanya? Kemudian ketika ada cukup banyak orang yang tertarik untuk mencobanya, kira-kira mereka bakal ngomongin itu ke orang lain nggak? Ada nggak orang lain yang bisa diajak ngomong soal itu? Kemudian yang ketiga adalah keterpakaian. Keterpakaian ini contohnya mungkin kayak es kepal milo, yang sempat viral kemudian 2 bulan, 3 bulan hilang, dibandingkan dengan dessert box atau martabak manis lah ya. Ketika kita beli es kepal milo, kemungkinan besar kita beli hanya untuk diri kita sendiri. Mementara dessert box, kita beli mungkin buat kita sendiri, kita beli mau dikasihkan ke orang lain juga sekarang cocok-cocok aja, kita beli mau dipakai besok-besok pun karena masuk di kota, ditaruh di kulkas, somehow itu lebih tahan lama. Mertabak manis ketika kita beli, jarang banget kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Biasanya kita joinin sama orang lain, sama keluarga atau sama mungkin temen kayak gitu. Sehingga sama-sama sekali beli produk manis, baik dessert box maupun martabak manis, sama es kepal milo tadi menjamah jumlah orang yang berbeda. Es kepal milo mungkin menjamah hanya kita aja, atau kepepecnya mungkin nggak orang. Dessert box bisa jadi menjamah kita dan orang lain, dan itu juga dianggap sebagai hadiah yang sweet. Sehingga sampai sekarang pun, kalau temen ada kado, ada perayaan apa, kita mungkin beli di dessert box, tapi nggak membeli es kepal milo kan waktu itu. Kemudian kalau martabak manis, sekali kita beli, itu yang konsumsi banyak. Jadi orang yang ngerasain itu ada banyak, mungkin sudah ada 5 atau 6 orang. Nah, keterpakaian ini, artinya setiap kali ada yang membeli dan memakannya, ini berapa banyak orang sih yang memakan itu, itu juga mempengaruhi faktor infal viral. Yang keempat adalah setelah keterpakaian tadi, power dari orang yang ngomongin, power dari orang yang bersin. Kalau virus mungkin orang bersin nggak ya? Kalau di makanan ini mungkin power dari seorang yang ngomongin. Contoh kasusnya adalah seperti mentai di dessert box tadi, juga seperti dalgona dan korean garlic bread. Jadi ketika ini masuk di sebuah film, somehow ini film ini punya power yang luar biasa, karena ini diikuti oleh banyak ketama lovers. Begitu juga dengan influencer. Ketika foodies-foodies ini mereview sebuah makanan dan kelihatan enak, dan beberapa kali kalau mereka review makanan, kemudian followernya beli juga ternyata enak, ini akan menjangkau lebih banyak. Oke, kita sudah belajar dari bukunya Seth Godin yang ID virus tadi, kenapa makanan-makanan tadi bisa viral. Dan ada 4 faktor yang cukup mudah untuk kita identifikasi ketika ada sesuatu yang viral, kita melihat dari 4 faktor tadi, kita sudah bisa tahu kenapa makanan tadi bisa viral. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa beberapa makanan yang viral ini bisa tahan lama, bisa enggak? Faktor pertamanya adalah kesesuaian budaya. Jadi orang-orang di Indonesia kan lebih suka makan nasi, makan pedas, makan yang burih, dibandingkan dengan makan yang manis. Maka makanan-makanan viral yang memenuhi elemen budaya tadi, punya potensi lebih tahan lama dibandingkan yang enggak kayak gitu. Yang kedua adalah lebih ke faktor, cukup mudah enggak sih untuk kita ngomongin makanan itu ke orang lain? Nah, ketika makanan-makanan itu cukup mudah, contoh simpelnya adalah dessert box dibandingkan dengan Korean garlic bread. Dessert box itu karena diwadahi dengan cantik, di-packaging dengan cantik, rice bowl juga sama di-packaging dengan cantik, dan menunya di dalamnya kelihatan, itu somehow enggak perlu kemampuan fotografi khusus untuk memamerkan itu di sosmed. Ketika kita cukup mudah untuk nge-foto dia, cukup mudah untuk memamerkan di sosmed, cukup mudah untuk mendeskripsikannya ke orang lain, maka dia punya potensi lebih tahan lama. Dibandingkan Korean garlic bread, yang terkesan kalau dari luar ya kayak roti biasa, yang kalau enggak diiringi dengan skill fotografi yang unik, yang pintar gitu juga terkesan kayak roti biasa, maka Korean garlic bread sedikit ketinggalan di faktor itu. Sehingga Korean garlic bread jadi potensinya untuk lebih tahan lama, lebih kurang dibanding dessert box maupun rice bowl. Jadi overall itu ya, kayaknya mudah kita hari ini ngobrol enggak lumayan banyak, lumayan panjang soal makanan viral, kenapa kok bisa viral, dan kenapa kok beberapa makanan bisa survive tahan lama setelah dia viral, ada beberapa yang hilang atau mati setelah viral. Semoga di episode Lessons Learn kali ini cukup membantu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ide-ide konten kita mendatang. Thank you.